Untuk pertanyaan kedua, apakah mahar termasuk rukun nikah? Nah, rukun nikah yang kita ketahui ada empat, yaitu yang pertama adalah adanya suami dan istri atau calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kemudian yang kedua adanya wali, dan yang ketiga adanya saksi, dan yang empat adalah adanya ijab kobul. Maka dalam hal ini mahar bukan termasuk sebagai rukun dalam pernikahan. Kedudukan mahar sendiri dalam hukum fikih pernikahan, para ulama sepakat bahwa dia tidak termasuk sebagai rukun dalam suatu pernikahan. Sehingga jumhur ulama pun sepakat ketika pernikahan itu tidak ada maharnya atau tidak disebutkan maharnya, maka pernikahan tersebut sah-sah saja hukumnya. Lalu apa kedudukan mahar sendiri di dalam suatu pernikahan? Nah, yang perlu kami tegaskan kembali mahar adalah hak bagi seorang istri atau hak seorang istri. Kemudian hak ini, maka ketika si mahar ini menjadi hak bagi seorang istri, maka si suami atau sang suami wajib menunaikan kewajiban dari hak istrinya tersebut. Nah, jadi ketika haknya ini nanti atau hak si istri nanti ia lepaskan, maka si suami boleh-boleh saja tidak menunaikan kewajibannya atau memberikan hak si istri tersebut karena istrinya rido atau tidak menuntut haknya yaitu maharnya. Dalilnya adalah Allah SWT berfirman, Tidak ada kewajiban membayar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 236. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa memang mahar tidak termasuk sebagai rukun dalam suatu pernikahan, sehingga pernikahan sah-sah saja hukumnya tanpa adanya mahar ataupun tanpa disebutkannya mahar dalam ijab qabul. Nah, pertimbangannya mengapa mahar ini tidak masuk ke dalam rukun suatu pernikahan adalah salah satunya, kita kembali kepada tujuan asasi dari pernikahan itu sendiri adalah adanya ikatan pernikahan dan juga istimta. Jadi, sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami saja, sebagaimana juga nafkah yang tidak perlu disebutkan ketika ijab qabul atau ketika akad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Rawdhatul Talibin menyebutkan, Jadi, al-ashab berkata mahar itu bukan rukun dalam pernikahan, berbeda hanya dengan jual-beli, dengan barang yang diperjual-belikan dan juga uang dalam akad jual-beli. Nah, jadi jangan kita samakan pernikahan dengan jual-beli, seakan-akan mahar ini ketika dia dijadikan rukun, maka akan sama seperti akad jual-beli. Nah, maka di sini ulama sebakat bahwa mahar bukan termasuk rukun dalam suatu pernikahan, sehingga pernikahan akan sah hukumnya ketika mahar tidak disebutkan ataupun tidak adanya mahar. Wallahu'alam bisol. Selamat menikmati.